Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan tes scanner produknya dari Epson ya. GT 20.000 disini. Ini size-nya A3 maksimum. Kita nyalain dulu. Oke, sudah nyala. Tunggu sampai ke deep-nya ini blinking-nya standby ya. Itu tandanya dia ready. Kita tunggu dulu sampai dia standby. Baru kita ngotak-ngatik ya. Setting-setting gitu. Oke, sambil nunggu kita buka dulu disini. Ini size-nya A3 karena saya tidak punya dokumen A3. Jadi saya kasih aja perumpamannya. A4 plus A4 ya. Ini A4. Satu lagi ini A4 ya. Jadi saya gabungin jadinya A3. Jadi saya scan secara berjejer seperti ini. Untuk memastikan bahwa unit ini bisa scan A3. Maksimum A3 berarti A4 letter polio A3 ya. Ini bisa. Saya akan tes dulu unitnya. Kita tutup aja. Ini sudah dikondisikan ya. Disininya A3 untuk ketinggiannya dan panjangnya kesana juga A3. Jadi disana. Baik kita tutup. Karena proses scanning ini bagusnya ditutup ya. Kita akan masuk di aplikasinya. Aplikasinya bawaan dari Epson. Epson Scan disini pastikan sudah terbaca. GT 20.000. Ini buat Pabayu ya di Tokopedia. Saya klik OK. Kita tunggu sampai aplikasinya muncul disini. Kita tunggu sebentar. Nah seperti ini sudah mulai muncul. Disini ada beberapa mode ya. Ada office mode. Ada home mode. Tentu saja tampilannya berbeda ya. Tiap mode itu berbeda. Ada juga professional ya. Kalau professional ini Anda juga bisa custom disini. Brightestnya Anda nggak bisa custom ya. Kalau mau custom disini masih ada di office mode. Nah seperti ini ya. Terus ini rotate. Rotate ini tidak berlaku buat A3 ya. Kalau misalkan polio. Atau legal. Ini masih disini ya. A4 biasanya bisa ini. A4 ya bisa rotate. Nah seperti ini. Ini bisa di klik ya. Untuk A4. Seperti ini. Oke. Untuk A3 seperti ini. Ini settingannya. Saya documentable. Ini warna ya. Warna dulu ini. Warna dulu saya pilih color. Documentable. Terus disini A3. Ini size-nya saya A3. Anda juga bisa gunakan. Kalau misalkan mau scan banyak nih. Kita nggak usah pilih-pilih ukuran dokumen. Atau ukuran kertas. Kita pilih aja auto detect. Ya seperti ini. Ada juga ukuran A3. Jadi saya sesuaikan aja A3 ya. Kalau misalkan Anda mau coba silahkan. Size-nya pakai auto detect aja. Saya pilih A3. Terus DPI-nya disini maksimum sampai 1200 ya. Dari 50 sampai 1200. Saya pilih yang 200 aja. Terus disini kalau yang memerlukan brightness atau kontras ya silahkan disini tinggal digeser-geser aja. Ini masih 0. Terus disini juga ada konfigurasi. Konfigurasi disini preview image rotation. Inci atau mili ya. Nantinya ini untuk ukuran kalau misalkan mau di rotate. Terus disini ada fast preview. 1 banding 1 megapiksel ya. Auto foto orientasi silahkan ini kalau misalkan beri butuhkan. Saya centang coba ya. Untuk warna. Untuk ini juga ada ya apa. Korek dokumen scale. Kalau misalkan miring ya. Anda bisa koreksi disini. Oke saya klik oke aja. Nah disini saya akan coba preview. Ini proses preview-nya ya. Ini preview ini bisa Anda gunakan. Bisa juga tidak. Ini opsional kalau misalkan Anda mau lihat hasil preview-nya. Atau dokumennya nanti seperti apa sih. Nah seperti ini. Tampilan preview-nya ini adalah 2 dokumen A4 yang saya jadikan. Saya jadikan 1 ya. Kalau misalkan Anda mau cropping. Klik sebelah sini. Nah Anda bisa potong disini. Saya mau ambil A4. Misalkan ambil saja di bagian sini. Ini dia pasin ke atas. Terus yang ininya diturun ke bawah. Ini yang diambil jadinya A3. Eh apa? A4 ya. Ini A4. Nah seperti ini. Ini A4. Kalau misalkan kita tembusin sampai sini. Ini A3. Baik saya akan scan sini A3. Ini preview-nya. Saya klik scan. Nanti untuk kedua kali saya akan scan cropping di A4 ya. Kita tunggu proses scanning-nya. Oke. Ini udah selesai. Jadi disini kalau misalkan kita mau ambil lagi dokumen. Tambah lagi dokumen. Disini akan ada add page. Ada edit page. Ada save file. Kalau save file itu anggapannya kita udah selesai ya. Kita save filenya. Kita add page disini. Kita add page. Nah kita coba cropping terlebih dahulu disini. Saya ambil jadi A4 ya. Jadi sebelah kiri yang saya ambil. Bukan yang sebelah kanan. Kita baru klik scan. Oke. Dia akan proses lagi scanning. Untuk kelengkapan di unit ini saya kasih kabel power, kabel data, driver sama software. Nanti saya kasih berbentuk barcode. Jadi disitu Anda silakan di scan pakai Google Lens. Nanti ada link-nya. Silakan diketik ulang di Google Chrome. Atau di share di WhatsApp. Baru nanti double click aja. Langsung masuk ke Google Chrome. Silakan di download. Nanti di install seperti biasa. Kalau sudah di download. Nah seperti ini kita save file. Jadi ada dua ya disini filenya. Oh saya belum kasih nama ya. Oh disini sebentar. Saya belum kasih nama. Disini harusnya ada nama dulu nih. Biasanya disini ada yang model lain coba. Saya kasih model lain. Oke. Biasanya ada namanya. Kalau disini gak ada namanya. Nanti ini untuk hasilnya ya udah ada. Tadi dua. Oke disini saya lupa ya. Sebetulnya disini ada buat penyimpanan nih. Save file-nya. Di bagian sini juga di mode profesional. Di office juga ada ya. Makanya disini tadi namanya 121. Code 121. Disini saya kasih nama dulu ya. Saya lupa ini. Nanti saya taruhnya di desktop. Ini saya kasih nama dulu. Pak Bayu ya. Pak Bayu. Oke. Formatnya di PDF ya. Formatnya PDF. Anda juga bisa taruh di picture. Di dokumen. Kalau misalkan mau diubah. Atau mau bikin folder. Anda bisa diubah di browse disitu ya. Oke. Saya tetap taruhnya di desktop disini. Nah disini saya kasih nama Pak Bayu. Formatnya disini PDF ya. Atau JPEG. Ini yang sering dipakai dua ini. Terus kalau sudah. Ini ada option. Optionnya apa disini. Nah disini kalau paper size. Mau portrait atau landscape disini. Actual size. Seperti itu ya. Oke. Kalau sudah kita klik OK. Baru kita klik scan ya. Ini kapasitas 200 dpi. Saya size nya yang full. Berarti yang kayak gini ya nantinya ya. Lupa tadi saya enggak sebutin disini. Untuk save file nya. Jadi disini kok namanya 121. Oke. Kita scan ulang ini. Jadi biar tampil untuk namanya ya. Nama file nya nanti apa. Nah disini add page. Kalau misalkan mau nambah. Edit page. Kalau misalkan Anda mau edit. Dari hasil scan yang barusan. Kita save file. Ini satu ya. Atas nama Pak Bayu. Ini disini udah ada ya. Oh tadi 121. 121 ya disini. Nah kita buka aja yang full nya. Ini ada kelihatan garisnya A4 plus A4 ya. Disini. Seperti ini. Ini size nya A3. Terus nanti tadi juga disini. Saya sudah coba scan size nya A4 ya. Oh ini masih A3. Mungkin yang kedua. Oh bukan ini. Ada tadi yang saya crop gitu ya. Ada yang tadi saya crop. Coba nanti saya coba preview. Ini saya coba cropping ya. Biar jadi nantinya bisa ke crop. Disini saya ambil cropping. Coba. Coba. Baru kita klik scan. Jadi saya ambil yang di bagian cropping sini aja ya. Kita save file. Kita buka disini. Nah ini dia untuk hasil yang satu dokumen ya. Tadi saya cropping. Ini jadinya satu ya. Fit page. Actual size. Nah seperti ini. Oke. Itu aja untuk hasil tes nya. Alhamdulillah bagus. Sekian terima kasih. Haturnuhun. Assalamualaikum.